KERJA DI J.P. MORGAN Pada profilnya, Erina Gudono menulis masih menjadi Asia Analis di J.P. MORGAN sejak Agustus tahun 2021. Erina Gudono sendiri memang memiliki latar belakang pendidikan manajemen bisnis. Sebagai analis di Bank Investasi, tugas Erina melakukan analisa dan riset mendalam tentang performa perusahaan dan kondisi pasar. Informasi itu digunakan oleh pengelola dana investasi, pedagang dan pialang saham untuk membuat keputusan tentang investasi. J.P. MORGAN diketahui perusahaan layanan investasi yang berasal dari Amerika Serikat. Saat ini telah memiliki kantor cabang di 100 negara. Salah satunya berada di Jakarta yang menjadi kantor Erina. Perusahaan tersebut menyediakan layanan perbankan investasi dan perbankan komersial untuk sektor publik maupun swasta, yang mencakup banyak perusahaan multinasional Blue Chip Korporasi dan Lembaga Keuangan Indonesia. Sempat beredar kabar kalau gaji analis tahun pertama saja di J.P. MORGAN mendapatkan 100 ribu dolar AS atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kabar tersebut pertama kali disebarkan oleh situs berita CNN dari sumber mereka. Sebelumnya, gaji pegawai bank dengan posisi analis tahun pertama di J.P. MORGAN sekitar 85 ribu dolar AS. Kemudian, baik pertanggal 1 Juli 2021 lalu, hanya saja tidak disebutkan apakah gaji tersebut rata untuk seluruh analis J.P. MORGAN di setiap kantor cabang atau tidak. Terima kasih telah menonton!